Hai selamat malam kembali lagi di kanal YouTube saya jadi selamat malam kepada ibu bapak dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini jadi pada malam ini saya akan berbagi informasi tentang pengalaman saya menggunakan Mendeley jadi video ini berjudul kenapa saya menggunakan Mendeley jadi di video ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya menggunakan aplikasi Mendeley dalam proses riset saya Oke jadi selamat mengikuti video ini izinkan saya untuk berbagi layar Bu Bapak dan teman-teman semua Oke jadi sebelum kita mulai video kali ini saya memiliki informasi yang penting ya bagi teman-teman atau ibu bapak yang memiliki keluarga yang akan melanjutkan studi atau memiliki keinginan studi melanjutkan ke program magister jadi informasi ini itu adalah penerimaan mahasiswa baru untuk program studi S2 akutansi di Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja Bali jadi Unitas Pendidikan Ganesa itu adalah perguruan tinggi negeri yang ada di Singaraja Bali jadi saat ini program pasca sarjana undiksa itu sedang membuka penerimaan mahasiswa baru S2 akutansi jadi ini syarat pendaftarannya syarat pendaftarannya adalah telah lulus S1 akutansi atau bagi teman-teman yang S1 nya non akutansi nanti bisa mengikuti program ini dan wajib mengikuti matrikulasi kemudian program ini sudah terakreditasi B dari pemerintah untuk prosedur pendaftaran itu bisa mendaftar di link pasca.undiksa.ac.id slash mahasiswa baru nah periode pendaftaran itu dari bulan Juni sampai dengan 10 Agustus 2020 jadi segera mendaftar agar bisa mengikuti program ini program pendidikannya itu tiga semester 40 SKS dan tentu saja mata kuliahnya akan sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang-bidang akutansi kemudian fasilitasnya adalah pengajarnya berkualifikasi S3 kemudian nanti ada dosen tamu sarana prasarannya lengkap ada perpustakaan dan juga ada kampus di Denpasar dan Singaraja serta ada kelas pagi dan sore dan untuk naruh hubung yang dapat dihubungi itu bisa dihubungi bisa menghubungi Bapak Ananta Wikrama dan Ibu Desa Nyoman URSTUTI jadi ini nomor ponsel dari Bapak Ananta dan Ibu Desa URSTUTI jadi bisa dihubungi beliau dan untuk link pendaftarannya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini jadi semoga informasi ini bermanfaat dan bisa disebarkan kepada kolega teman-teman yang ada di lingkungan Ibu Bapak dan teman-teman sekalian jadi jangan lupa untuk segera mendaftar di program studi S2 Akutansi pada Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesa oke baik setelah info ini kita akan lanjut ke isi video kali ini ya jadi di video kali ini saya akan membahas mengapa saya menggunakan main delay untuk riset saya seperti itu jadi main delay ini adalah aplikasi yang dapat membantu kita dalam proses riset seperti itu nah jadi alasan pertama kenapa saya menggunakan main delay jadi saya berbagi pengalaman saja disini yang pertama adalah disini saya bisa membangun jejaring akademik jadi Ibu Bapak yang sudah memiliki akun main delay jadi disini bisa membangun jejaring akademik yang pertama itu adalah misalkan jika artikel kita itu sudah terbit ya artikel yang secara daring itu kita bisa post disini nah disini ada share updates and links with your followers jadi disini seperti kita posting status ya tapi disini itu kita bisa posting isi dari artikel kita abstraknya kemudian tautan artikelnya dan seterusnya oke jadi pertama di main delay itu kita bisa membangun jejaring akademik dengan membuat post di akun kita nah akun ini nanti akan bisa dilihat oleh followers kita followers kita atau jejaring akademik kita atau ibu bapak bisa teruskan di media sosial yang lain seperti itu kita lanjutkan ya nah disini kita bisa cek posting kita seperti itu ya kita tulis kemudian kita klik post disini dan nanti semua posting link kita itu akan muncul di akun dari followers kita seperti itu itu yang pertama yang kedua disini kita ada pilihan menu artikel suggestion ya jika kita klik disini maka yang akan muncul disini adalah artikel-artikel yang setara atau yang sejenis yang pernah kita kutip belum gunakan main delay jadi disini main delay akan memberikan saran mengenai artikel-artikel yang pernah kita kutip atau setara atau sejenisnya jadi disini topik-topik misalkan ibu bapak yang risetnya akutansi keuangan nanti akan muncul beberapa artikel yang sesuai dengan riset atau kutipan yang kita cari terakhir nah ini saya terakhir menulis tentang artikel pengabdian ya tentang investasi maka apa namanya artikel yang muncul ini saran dari main delay adalah artikel-artikel yang setara dengan topik di investasi seperti itu itu yang kedua jadi kita bisa diberikan saran artikel mana yang bisa kita baca jadi ibu bapak bisa scroll ke bawah dan lihat artikel apa yang sesuai nanti bisa di klik add to library untuk masuk ke perpustakaan main delay kita nah yang berikutnya yang kenapa saya menggunakan main delay adalah nah disini saya bisa mengenal peneliti lain jadi disini ada tulisan expand your network ya atau perluas jaringan anda nah disini kita bisa melihat peneliti lain yang mungkin memiliki ketertarikan riset dengan kita kita bisa klik namanya untuk mengetahui profilnya kemudian riset apa yang pernah ditulis dan kita bisa klik follow untuk mengikuti mereka jadi setiap akun yang kita ikuti maka postingnya nanti akan ada di feed kita jadi seperti media sosial ya cuma ini memang khusus untuk riset seperti itu jadi kita bisa mengenal peneliti yang lain kemudian memfollownya dia memfollow untuk mengikuti postingan dia jadi kalau nanti follow apa follow apa yang akun kita ikuti itu posting mengenai risetnya atau hasil risetnya maka kita akan mendapat informasi juga tentang hasil riset ya seperti itu jadi itu fungsi pertama yang saya bisa dapatkan dari mendeley yaitu membangun jaring akademik baik dengan memposting riset kita yang terbit kemudian mencari artikel suggestion atau artikel yang disarankan dari mendeley dan terakhir adalah kita bisa mengenal profil dari peneliti lain seperti itu itu nama peneliti ini juga bisa dicari menu lewat menu search ya ketik saja nama penelitinya kemudian nanti akan muncul seperti itu itu manfaat yang pertama kenapa saya menggunakan mendeley kemudian yang kedua kenapa saya menggunakan mendeley karena tentu saja di mendeley ini saya bisa membuat perpustakaan sendiri nah perpustakaan sendiri ini maksudnya bahwa referensi-referensi yang saya pakai di riset saya itu akan muncul di bagian library ini jadi saya tidak perlu mencetak lagi artikelnya atau menyimpan dalam bentuk buku seperti itu ya jadi menghemat tempat juga dan saya bisa langsung membacanya ketika saya menulis di laptop menulis artikel di laptop jadi saya bisa langsung membaca dari library saya jadi library ini adalah perpustakaan dimana berisi semua artikel-artikel yang pernah saya pakai sebagai referensi di riset saya seperti itu jadi ini mohon maaf internetnya agak lambat ya nah di library ini juga berisi apa namanya beberapa riset peluang riset yang bisa kita cari ya jadi ketika kita mengumpulkan riset itu kita bisa membacanya kemudian kita bisa memilah riset mana yang punya kemungkinan penelitian lebih ke depannya seperti itu jadi kita bisa membaca riset-riset yang bisa kita teliti di masa depan seperti itu jadi di library ini ya mohon maaf ini karena librarynya agak banyak jadi loading dokumen ini agak berat ya mungkin kita balik dulu ke feednya jadi di bagian library ini berisi tentang referensi-referensi atau artikel-artikel yang saya baca dan kemudian saya pakai untuk referensi saya seperti itu oke nah jadi itu bagian library ya kenapa saya menggunakan main delay tentu karena saya bisa menyimpannya di perpustakaan ini dan langsung bisa saya pakai sebagai kutipan seperti itu mungkin bapak ibu yang sudah menggunakan main delay nanti bisa melihat librarynya ya oke yang berikutnya kenapa saya menggunakan main delay itu karena disini ada fitur main delay data nah jadi di fitur main delay data ini kita bisa mencari data riset dan kemudian kita mengunggah data riset kita agar dipergunakan oleh publik seperti itu nah disini misalkan ibu bapak yang ada di bidang kutansi atau manajemen atau bidang yang lain itu bisa mencari data riset di bagian sini kemudian di search nanti akan muncul riset riset atau data-data yang apa namanya yang terbaru ya terkini sesuai dengan kata kunci yang ibu bapak masukkan nah bagaimana mencari datanya melewat main delay data itu ada di video saya sebelumnya jadi lebih jelasnya bisa dicari atau ditonton video saya sebelumnya jadi alasan kenapa saya menggunakan main delay tentu karena di main delay ini disediakan fitur untuk mencari data dan mengunggah data jadi nanti ketika mengunggah data kita bisa create data set jadi data yang sudah kita tabulasi itu kita bisa unggah sehingga dipergunakan oleh peneliti lain jadi karena kita sudah mendapatkan data ya ini kan ada tulisan find riset data jadi cari data riset nah karena kita sudah mendapatkan data dari sini maka sebagai tanggung jawab kita maka kita harus apa namanya memberikan data kita yang publik ya jadi ibu bapak harus memahami data penelitian itu ada dua yaitu data yang bersifat publik dan privat jadi silahkan disesuaikan dengan bidang ilmu bapak semua apakah datanya bersifat publik bisa disebarkan ke banyak orang ke peneliti lain atau privat atau alias datanya tidak boleh disebarkan jadi ini main delay data oke nah kemudian kenapa juga saya menggunakan main delay ya nah jadi disini ada group oke nah ini sudah terlihat ya apa namanya library saya yang ada di main delay nah jadi ini adalah artikel-artikel yang saya jadikan referensi sebagai artikel saya yang sadang saya tulis jadi ini adalah referensinya jadi saya bisa jika saya klik disini maka saya bisa baca artikelnya di bagian sini jadi sambil saya menulis bahkan saya bisa juga membaca teks pdfnya jadi dari artikel ini saya bisa langsung juga baca teks pdfnya sambil menulis artikel yang sedang saya kerjakan jadi ini adalah library atau artikel-artikel yang ada di perpustakaan saya dan total referensinya ada 925 jadi mohon maaf tadi membuka librarynya agak berat ya karena disini juga ada file pdfnya kemudian ada metadata artikelnya kemudian ada urlnya ada abstraknya juga dan seterusnya jadi agak lama untuk membuka library seperti itu jadi ini perpustakaan saya dan jika saya akan menulis artikel maka saya akan menuju ke sini untuk membaca riset-riset terdahulu seperti itu oke yang berikutnya disini ada grup ya jadi di mendili ini alasan kenapa saya menggunakan mendili berikutnya adalah karena disini ada grup jadi grup ini fungsinya adalah ketika kita membentuk kelompok penelitian ya misalkan terdiri dari 5 orang dan kemudian ingin menulis artikelnya berbarengan jadi kalau kita menulisnya terpisah tentu akan sulit menggabungkan artikel kita ya jadi kita bisa pakai disini create group jadi disini bisa dibaca apa fungsi dari mendili group sini ya bertukar ide dan dokumen seperti itu jadi kita bisa mendiskusikan topik riset ide riset kedepannya dan juga berbagi dokumen apa namanya berbagi dokumen apa yang akan kita tulis jadi ibu bapak yang ingin membuat grup bisa klik di bagian create a new group seperti itu oke dan berikutnya kenapa saya menggunakan mendili tentu karena mendili menyediakan fitur mendili funding jadi mendili funding ini adalah fitur dimana kita bisa mencari pendanaan untuk riset kita seperti itu jadi apa namanya disini disebutkan ya bahwa apakah anda sedang mencari peluang berikutnya untuk pendanaan riset gitu jadi sebagian peneliti mungkin sudah mendapatkan pendanaan riset dan mungkin saja pendanaan risetnya tidak cukup jadi kita bisa mencari mekanisme pendanaan lain mengalami fitur mendili funding jadi di fitur mendili funding ini kita bisa mencari beberapa pemberi dana riset ya misalkan lembaga kemudian apa namanya lembaga pemerintah kemudian yayasan atau kementerian yang memberikan dana untuk riset kita jadi di mendili ini adalah database di mendili funding ini adalah database untuk dana-dana riset ya jadi itu ada sekitar 22.195 kemungkinan pendanaan riset dari 5.515 pendana seperti itu jadi caranya mencari adalah ibu bapak bisa mencari berdasarkan area riset atau berdasarkan tipe pendanaan seperti itu dan ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya jadi bisa dibaca seperti itu atau ditonton ya dan riset areanya silahkan disesuaikan dengan bidang ilmu ibu bapak apakah kedokteran, social science, teknik, ilmu lingkungan, dan seterusnya kemudian yang kedua kita bisa memilih berdasarkan tipe pendanaan tipe pendanaannya itu ada travel and conference ini berarti pendanaan untuk conference ya kemudian price itu hadiah biasanya kompetisi riset kemudian riset and publication ini adalah biaya publikasi ya kemudian fellowship, scholarship itu adalah biasiswa termasuk juga postdoc dan program serta proyek jadi beberapa misalkan ini paling banyak di lembaga yang bergerak di bidang kesehatan ya jadi ketika dia sedang membuat proyek bidang kesehatan jadi dia mengundang peliti lain untuk masuk ke proyek tersebut jadi silahkan ibu bapak eksplor mind daily funding ini dan ini sudah saya bahas juga di video saya kalau tidak salah video pertama ya di kanal YouTube ini tentang bagaimana memanfaatkan mind daily funding untuk mencari alternatif riset kita seperti itu jadi itulah beberapa alasan kenapa saya menggunakan mind daily untuk proses riset saya jadi yang pertama di sini di bagian feed ini kita bisa mencari atau meningkatkan jaring akademik ya mengikuti peneliti yang kita kenal kemudian memposting hasil riset kita atau ide-ide kita dan seterusnya yang kedua karena mind daily punya fitur library alias perpustakaan yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan referensi ketika kita akan menulis artikel yang berikutnya mind daily itu ada fitur group ketika kita akan berbagi ide dengan kelompok peneliti kita jadi kita bisa klik bagian create new group ini untuk membuat apa namanya group peneliti sehingga kita berbagi ide berbagi dokumen dalam satu tempat kemudian yang berikutnya itu karena ada yang berikutnya itu karena ada mind daily funding jadi mind daily funding ini adalah pendanaan riset peluang pendanaan riset jadi disini kita bisa lihat ya beberapa lembaga pemberi dana riset dan yang terakhir karena disini ada fitur mind daily data jadi mind daily data ini memberikan kita fitur untuk mengunduh data, data riset dan juga mengunggah data kita jadi dengan adanya data.mind daily.com atau mind daily data ini maka kita bisa berbagi data ke peneliti-peneliti yang lain jadi setelah kita mengunduh data kemudian kita dapat mengunggah data kita ke mind daily data ini discover mind daily data ya jadi bisa menyimpan kemudian membagikan publikasikan dan mencari data riset kita seperti itu baik nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengunggah data ke mind daily data seperti itu baik ibu bapak semua dan teman-teman sekalian itulah alasan kenapa sampai sekarang saya menggunakan mind daily untuk proses riset saya meskipun beberapa aplikasi lain juga bisa dipergunakan ya ibu bapak bisa menggunakan aplikasi publish or perish juga dikombinasikan dengan mind daily dan juga dengan aplikasi force viewer jadi bisa dikombinasikan antara aplikasi untuk apa namanya membantu proses riset kita baik sebelum video ini saya akhiri kembali saya ingin menyatakan bahwa saat ini sedang ada informasi penerimaan mahasiswa baru ya untuk program S2 akutansi di pasca sarjana Universitas Pendidikan Kanesa jadi program ini sudah terakreditasi B kemudian syarat pendaftaran itu bagi yang lulusan S1 akutansi atau yang non S1 akutansi dan sampai kapan pendaftarannya itu ada sampai tanggal 10 Agustus 2020 jadi jangan sampai terlewat tanggal pendaftarannya dan narah hubung yang bisa dihubungi itu adalah Bapak Dr. Ananta Wikrama dan Ibu Dr. Desa Werastuti jadi silahkan menghubungi kontak persen atau narah hubung di brosur ini agar mendapatkan informasi yang lengkap tentang penerimaan mahasiswa baru di program S2 akutansi pasca sarjana Universitas Pendidikan Kanesa dan link pendaftarannya kautan pendaftarannya akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini oke jadi demikian video kali ini tentang pengalaman saya atau alasan kenapa saya menggunakan Mendeley dalam proses riset saya jadi itulah beberapa alasan mungkin Ibu Bapak bagi yang sudah bisa menuliskan alasannya atau pengalamannya di kolom komentar ya dan Ibu Bapak yang belum menggunakan Mendeley silahkan membuat akun di Mendeley.com dan pergunakan akun Mendeley itu dalam proses riset Ibu Bapak semua baik terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya dan kita kembali lagi pada video berikutnya jangan lupa untuk berikan komentar terhadap isi video ini untuk saran apa yang bisa saya buat di video berikutnya terima kasih kita kembali di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih